Sementara itu, usai perhitungan suara calon kepala desa Petahana Bero Angin langsung diarak oleh ratusan pendukungnya keliling desa hingga kekediamannya. Uniknya, sang kades diarak menggunakan kuda menari yang biasa digunakan peserta Hatam Al-Quran. Aksi arak-arakan ini digelar warga desa Bero Angin, kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang calon kepala desa terpilih langsung diarak oleh ratusan pendukungnya keliling kampung hingga kekediamannya usai penghitungan suara. Uniknya, sang kades diarak sejauh 2 km menggunakan kuda patudu atau kuda menari yang biasa digunakan peserta Hatam Al-Quran sambil diiringi musik Rabana. Sesampainya di rumah, calon kepala desa Petahana ini pun langsung disambut haru oleh para keluarga dan simpatisan. Aksi menunggangi kuda patudu pasca penghitungan suara hasil pilkades ini merupakan nasar sekaligus bentuk kegembiraan warga atas terpilihnya kembali kades Petahana dalam pilkades rentak tahun ini. Itu apa, atau pun apa tidur? Nah, kalau itu tidak pertudu, di samping nasar dari warga kita tidak boleh meninggalkan tradisi, karena itu adalah tradisi moyang. Pada saat kita tidak ditempatkan bahwa kita bangkitkan kembali moyang kita yang dulu telah berjuang untuk memperjuangkan tradisi itu. Sehingga tradisi itu sampai sekarang kita harus mencari. Pilkades rentak yang digelar di 77 desa di Polewali Mandar kali ini memang cukup berbeda dengan biasanya. Selain karena berjalan lancar tanpa hambatan, pilkades tahun ini juga berlangsung meriah layaknya pemilihan bupati. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, Ainews, melaporkan.